Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas maaf ya ini tulisannya kelas 11mm tapi ini untuk kelas 11 PSPT ya, abunten belum saya hapus, belum saya ganti ya untuk KD-nya itu tentang hak atas kekayaan intelektual nah, KD-nya seperti yang tampil yaitu memahami hak atas kekayaan intelektual, kemudian mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual nah, untuk indikatornya itu ada indikator 3.2, ada indikator 4.2 untuk indikator 3.2 itu menjelaskan hak atas kekayaan intelektual mendiskusikan hak atas kekayaan intelektual menentukan hak atas kekayaan intelektual sedangkan untuk KD-4.2 menentukan hak atas kekayaan intelektual menugaskan hak atas kekayaan intelektual menggambarkan hak atas kekayaan intelektual Kemudian untuk materinya kita masuk ke pengertian haki, hak atas kekayaan intelektual Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan WTO Pengertian intelektual property rights sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul Dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi Yaitu hak asasi manusia atau human rights Jadi haki itu pada intinya adalah hak atas kepemilikan sesuatu karya yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain Karena merupakan hak asasi atau human rights Kemudian untuk manfaat haki sendiri Untuk dunia usaha itu adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual Yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki Atau hak kekayaan intelektual Bagi investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok Serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan pemperbuatan curang pihak lain Bagi pemerintah adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain Kemudian macam-macam haki atau hak atas kekayaan intelektual Yang pertama adalah hak cipta Terima kasih telah menonton!